Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sekarang berada di kebun coklat atau kebun kakao Karena hari ini saya libur Jadi saya manfaatkan waktu untuk berada di kebun Dan sekarang rencananya Pagi ini saya mau mengupas coklat membelah Karena kemarin saya habis petik buahnya Dan sekarang hari ini saya mau belah Baik pemirsa ikuti terus aktivitas saya hari ini Seperti apa cara saya membelah coklat atau membelah kakao Mari kita saksikan Terima kasih Baik teman-teman Saya sekarang ini coklat saya Ini banyak yang hitam Itu disebabkan karena jamur Jamur disebabkan karena adanya hujan Jadi hujan menyebabkan coklat ini hitam Ya Nah itu kotor Barangkali ada penonton saya teman-teman subscriber Subscriber yang berada di kota Dan tidak pernah mengalami Atau melihat Atau merasakan bagaimana caranya mengupas coklat Nah seperti ini ya Saya perlihatkan kepada teman-teman Bagaimana cara mengupas coklat ini Teman-teman yang bukan petani Yang tempatnya di kota Tidak pernah ke kebun Nah beginilah aktivitas kami di desa Membelah buah kakao Seperti ini Ini kan Itu disilang Silang begini Atau bisa juga begini Tapi biasanya saya yang lakukan Ya saya silang seperti ini Ini ya Kemudian di Nah itu Sudah terbelah Ini dia Ya ada juga sih yang bagus Yang bagus-bagus seperti ini Itu karena rutin kita Semprot dengan insektisida Untuk mencegah buah yang keras Tapi ada juga yang Tidak tersentuh oleh Disinfektan Akibatnya ya Seperti ini Keras Seperti ini Ini keras ini Biji ini Sudah Masuk ulat Hama Jadi hamanya Masuk kepada biji kakao Sehingga biji kakao ini rusak Ini tidak bisa diambil Sudah tidak bagus Sudah dibuang saja Ini yang parah Ini yang rusak Keras Diserang hama Oke pemirsa Selamat Menyaksikan Kalau yang kulitnya hitam itu Kulit hitam Karena jamur Tapi belum tentu biji Busuk Bagus Biji masih bagus Masih bisa kita gunakan Bagus Cuman kulitnya saja yang Kurang bagus Itu karena pengaruh Cuaca Hujan Ini parah Tidak bisa Sekarang sekali Diambil Ini Yang begini Ini dibuang saja Terima kasih ya teman teman saya ingin memperlihatkan dulu kebun saya sepat ada teman teman yang kepengen melihat bagaimana sih situasi kebun saya ya saya yuk kita ikuti jadi kebun kakao ini saya selingi dengan tanaman cabai ini tanaman cabai saya ya jadi disini selain ada tanaman kakao juga saya tanami tanaman cabai itu selain dari tanaman cabai juga ada tanaman itu kelapa pohon kelapa kelapa ya oke kita jalan terus kita lihat nah ini karena bulan ramadhan kita berpuasa sehingga tidak aktivitas kerja kita berkurang ya sehingga beginilah situasinya kebun banyak ditumbuhi rumput karena tidak bisa kita kerja terlalu berat ya nantilah setelah bulan puasa kami akan bersihkan ini kami babat ya dan nanti setelah bulan ramadhan insya Allah panjang umur sehat-sehat saya mau membabat dulu rumput-rumput yang ada disini supaya kebun bersih hama tidak datang ke masuk sehingga tanaman bisa sehat produktifnya baik buahnya banyak ya termasuk cabai cabai saya juga ini kena ini kena hama ini ya kena hama jadi teman-teman disini banyak macam tanaman ya ada cabai ini juga disini ada tanaman nilam ya seperti ini ini tanaman nilam ini ini namanya nilam jadi nilam ini menghasilkan minyak atsiri nanti pada kesempatan berikutnya saya akan jelaskan apa sih manfaat tanaman nilam ini dan bagaimana menanam dan memprosesnya menjadi minyak atsiri sekarang teman-teman saya mau perlihatkan yang lain tidak jalan-jalan lagi disana itu ada pohon itu itu pohon apa ya langsat duku duku langsat saya ini sudah habis itu dimakan kelelawar buahnya sudah habis ya dimakan kelelawar habis ya habis buahnya cuma yang banyak itu buah kelapa ya oke kita kembali ke sana bolah coklat aduh banyak rumput petik cabai cabai ya lewat mana nih iya wah ini banyak buahnya cabai saya ini banyak buahnya tapi uh ya iya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati